Halo Assalamualaikum mahasiswa Indonesia yang cerdas bertemu lagi dengan saya Kartika Chandra Kirana saya adalah dosen di Universitas Negeri Malang hari ini kita akan mencoba mempelajari tentang naif bias disclaimer dulu video ini dapat diciptakan berkat penelitian dari si pejar yang didukung oleh LPPPM dan LPP2M Universitas Negeri Malang untuk agenda kita hari ini kita sudah ada di pertemuan terakhir-terakhir yaitu kita ada di CPMK 1.7 menerapkan konsep machine learning yang pembahasannya secara spesifik membahas tentang decision tree untuk naif bias sendiri ini sebenarnya kita melanjutkan dari teorema probabilitas kalau Anda kuliah di mata kuliah statistik mungkin Anda akan juga mendapatkan terkait dengan naif bias ini jadi naif bias itu adalah sebuah hubungan probabilitas yang menunjukkan kondisi dari sebuah kelas yang dia dapatkan dari mempelajari pola data yang ada nah secara umum rumusnya seperti ini ya PK artinya ini adalah probabilitas bahwa data X ini masuk ke dalam kelas K itu ditunjukkan dengan cara menghitung probabilitas data yang muncul pada kelas tadi dikalikan dengan probabilitas prior dari kelas K misalnya dibandingkan dengan probabilitas prior dari data X itu sendiri sehingga ketika kita mencoba mentransformasi menjadi satu buah studi kasus kita coba cek ya ke contoh soal ini misalkan ya kita punya sebuah data seperti ini ada nilai matematika dan fisikanya yang langsung saja ya disini dicontohkan dalam bentuk tinggi dan rendah nah ini kalau misalnya mau KKM dalam bentuk nilai yang real misalnya KKMnya 70 kemudian ini misalnya dia 190 kemudian fisikanya 80 dan dia kesimpulannya adalah diterima untuk masuk ke kelas IPA nah bagaimana ini sampai data ke bawah ya berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 data yang kita pelajari nah ketika seorang anak siswa mendapatkan nilai matematika dan fisikanya 65 seperti ini bagaimana kesimpulan atau peluang dia untuk masuk ke kelas IPA tinggi atau rendah diterima atau ditolak begitu ya nah maka cara kita kalau versi naif bias kita bentuk kelompok data dulu seperti ini belajar dari data kemudian kelompokkan itu kata kuncinya jadi kita bentuk oh ternyata matematika dikelompokkan menjadi matematika tinggi dan rendah yang ada peluang diterima dan ditolaknya untuk setiap tinggi ataupun rendahnya lalu kita list satu-satu oke yang tinggi diterima diterima ada satu tinggi ditolak juga ada satu ya rendah diterima ada satu rendah eh sorry rendah diterima tadi ada dua ya ini atas sama bawah ini tapi rendah ditolak juga ada dua kita list juga serupa untuk yang fisika ya tinggi diterima ada dua tidak ada yang tinggi ditolak rendah diterima ini satu yang rendah ditolak ada tiga oke yang diterima ada tiga ditolak juga ada tiga maka kembali ke pertanyaannya tadi kalau nilainya 65 atau equivalent dengan rendah dia masuk ke kelas apa kan begitu maka kalau berdasarkan aturan dari knife bias peluang dari sebuah kelas dengan atribu data tertentu ya ini contohnya kita kelompokkan menjadi ketika inputan matematikanya rendah tadi kan rendah nilai yang kita tanyakan fisika juga rendah untuk dia bisa dikategorikan kepada nilai ipad diterima berarti kita lihat peluang nilai matematika rendah untuk sampai diterima berapa oke kita lihat nilai matematika rendah tapi diterima ini ada dua berarti ini dua per dari yang diterima berapa oh tiga dua per tiga dikalikan dengan peluang nilai fisikanya rendah tapi juga diterima kita lihat fisikanya rendah tapi diterima ini ada satu ya satu per tiga data yang diterima kemudian ini dari nilai ipad yang diterima yang diterima adalah tiga dari enam data kemudian dibagi dengan peluang kondisi setiap tadi ya matematikanya berapa kemudian fisika rendahnya berapa yang fisika rendah dan matematika rendah ini kalau kita akumulasi masing-masing empat ya matematika empat fisika juga empat jadi empat per enam dikali dengan empat per enam enam ini adalah dari total data yang ada sehingga kalau kita masukkan ya dua per tiga ini kita sederhanakan tiga per dua ini tiga per dua kita ketemu ini dicoret ini dicoret kosong ini tiga bisa dicoret enam dengan enam bisa dicoret tinggal berapa ini seperempat ya berarti jadi tinggal nilainya adalah seperempat sehingga peluang dari 0 sampai dengan satu itu adalah 0,25 atau ini bisa kita katakan ekvivalen dengan 25% hanya untuk bisa dikatakan dia di terima sehingga apa kesimpulannya tolong dijawab ya di kolom di setelah ini nah tiba dijawab ya pertanyaan saya tadi di kolom fisisnya ini nah untuk memperkaya kamu bisa mencoba menggunakan WK silahkan kerjakan di bab delapan di modul ajar oke untuk memperkuat pemahaman Anda silahkan mencoba mengerjakan tugas rumah ya bisa dilihat di halaman berapa oke kita akan mencoba membelajari tentang metode yang lebih seru lagi yaitu decision tree di minggu depan see you selamat menikmati